Jayaan Pemberdayaan Masyarakat Amume Kamuro, YPMAKA, pengelola dana kemitran PT Freeport Indonesia, lakukan kunjungan ke Universitas Kristen Satyawacana, UKSW Salatiga, Jawa Tengah pada Rabu 21 September 2022. Saat diskusi bersama mitra UKSW, Tim Monitoring dan Evaluasi YPMAKA menerima penjelasan spesifik terkait perkembangan 58 mahasiswa asal MIMIKA yang selama ini mendapat bantuan beasiswa YPMAKA di lembaga pendidikan tersebut. Diketahui, 58 mahasiswa saat ini tersisa 52 orang. 6 mahasiswa lainnya dikeluarkan lantaran dinilai tidak mampu mengikuti aturan yang diterapkan UKSW Salatiga. Koordinator mitra UKSW, Roy Sihai Nenia, menjelaskan, meski terdapat pengurangan atas mahasiswa, namun mahasiswa yang tersisa ini dinilainya merupakan mahasiswa yang alami peningkatan pola pikir. Saya kira mereka sudah semakin percaya diri dulu yang paling pentingnya. Jadi kalau dalam pasca setelah terjadi ada kasus yang kemarin di Surabaya, sekarang mereka sudah makin percaya diri dan makin kritis ya, terutama dalam konteks Salatiga. Jadi mereka mengalami satu perubahan berpikir bahwa segala sesuatu itu harus ada dengan pembuktian. Jadi persoalan-persoalan emosional, persoalan-persoalan lebih kesukuan sudah semakin berkurang ya. Wakil Direktur Program dan Monef YPMK, Nur Iva Karupukaro, dihadapan koordinator dan pendamping mahasiswa UKSW, menyampaikan terima kasih lantaran penerapan sistem di UKSW dinilai sudah maksimal. Iva juga kembali menegaskan akan memantau pelaksanaan beasiswa secara ketat di waktu mendatang dengan memanfaatkan sistem database berteknologi daring. Kepang ini punya satu sistem database online, jadi itu kita akan memberikan ke setiap mitra untuk bisa melakukan tentang kegiatan apa saja. Dan kami juga mohon maaf, mungkin pada saat penyerahan anak-anak untuk kuliah di sini tidak diberikan dengan pedoman beasiswa kepada mitra dan juga mungkin fotokopi surat pernyataan. Supaya itu menjadi acuan, acuan mitra untuk bisa ditebaskan ke sosial. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PT. Freeport dan juga YPMK yang sudah membantu memfasilitasi saya, sehingga saya bisa kuliah di luar Papua dan semoga saja saya bisa sukses. Terima kasih. Terima kasih.